Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ananda-anandaku semua Selamat datang dan selamat bergabung Menjadi bagian dari keluarga besar SMAN 1 Rengas Dengklok Baiklah Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah Sekolah Rengah Anak Sebelum ke materi Ijinkanlah ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan Nama ibu Fio Ani Suarni Bisa dipanggil ibu Fio Mengajar mata pelajaran sejarah Indonesia Dan juga sejarah peminatan Baiklah mari kita simak bersama-sama materinya Bismillahirrahmanirrahim Baiklah Ananda-anandaku Kita mulai saja materi pada hari ini Yakni terkait sekolah ramah anak Yang akan kita sama-sama bahas ya dengan ibu Yang pertama adalah Pengertian sekolah ramah anak Sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak Dalam setiap aspek kehidupan secara terencana bertanggung jawab Artinya sekolah ramah anak ini Berupaya untuk memenuhi segala hak-hak yang dibutuhkan oleh peserta didik Agar tercapai tujuan dari pendidikan itu sendiri Selanjutnya Di sini ada karakteristik sekolah ramah anak Yang pertama adalah sikap guru terhadap anak Tentu saja guru sebagai suri tauladan Harus memberikan contoh sikap yang baik kepada peserta didik Selanjutnya ada metode pembelajaran Metode pembelajaran di sini adalah Metode yang disusun secara terencana Agar membuat peserta didik tertarik dengan materi pelajaran yang akan kita sampaikan Pilihlah metode-metode yang bagus Sehingga peserta didik selalu bersemangat mengikuti pembelajaran Selanjutnya ada ruang lingkup kelas Di sini kita bisa melihat ya Selama satu tahun lebih dari Nah ruang lingkup kelas ini walaupun online Tapi tetap saja gitu Kita tetap harus bersemangat Tetap harus bersosialisasi dengan teman-teman yang lain Nah selanjutnya di sini ada indikator sekolah ramah anak Yang pertama inklusif secara proaktif Artinya peserta didik harus selalu bersemangat Mengikuti pembelajaran Baik itu pembelajaran tetap muka Ataupun seperti sekarang yang sedang online Selanjutnya harus peserta didik harus sehat Aman dan protektif Artinya sekolah memberikan suasana ataupun keadaan yang senyaman mungkin Agar peserta didik merasa aman dan juga peserta didik itu tadi ya Bisa mencapai tujuan dari pembelajaran Selanjutnya partisipasi dari masyarakat Masyarakat adalah bagian dari sekolah gitu kan Jadi masyarakat tetap harus ada di dalam sekolah gitu ya Mensukseskan dari sekolah ramah anak ini Selanjutnya efektif dan berpusat pada anak Artinya kita harus memberikan kesempatan kepada peserta didik Untuk berprestasi untuk mencapai segala cita-citanya gitu Karena berpusat pada anak Selanjutnya kesetaraan gender Artinya guru tidak membedakan gitu kan Gender dari peserta didik Baik laki-laki ataupun perempuan Memang harus mendapatkan pembelajaran yang sama Soalnya sistem sekolah ramah anak Artinya sekolah yang secara terencana gitu kan Membuat anak senyaman mungkin berada di sekolah Agar selalu bersemangat belajar Nah disini ada prinsip membangun sekolah ramah anak Yang pertama sekolah mampu menghadirkan dirinya sebagai media Artinya sekolah menjadi penghubung Menjadi jembatan Menjadi indikator untuk peserta didik mencapai cita-citanya Karena di sekolah peserta didik bisa mengetahui segala ilmu pengetahuan Yang akan bermanfaat untuk di masa depannya Soalnya dunia anak dunia bermain Maksudnya bukan berarti bermain seperti anak kecil ya Ananda-anandaku Tapi disini itu adalah selain belajar Kita juga bisa gitu kan Berkreasi dalam artian adalah Belajar santai Tapi tetap kita bisa mendapatkan pengetahuan Yang selanjutnya Menciptakan ruang untuk anak-anak berbicara mengenai sekolahnya Artinya demi kemajuan sekolah gitu kan Demi kenyamanan peserta didik Peserta didik boleh menilai gitu kan Sistem dari sekolahnya gitu Sekolahnya sudah bagus Apakah harus ada yang ditingkatkan Itu boleh Yang selanjutnya adalah nilai tidak menambah realitas Atau substansi pada objek Para objek Artinya Terkadang ada peserta didik yang Bagus secara akademik Namun secara sikap kurang baik Nah pada sekolah ramah anak ini Peserta didik diarahkan Untuk memiliki sikap yang baik gitu Karena pintar saja tidak cukup Tapi harus mempunyai sikap yang baik Selanjutnya Sekolah bukan merupakan dunia yang terpisah dari realitas Atau kenyataan Artinya Apa yang peserta didik alami di sekolah Itu bisa peserta didik alami Bisa peserta didik realisasikan di kehidupan nyata Maksudnya pengetahuan-pengetahuan yang sudah didapatkan Selama belajar, di sekolah Itu silakan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Selanjutnya ada mengembangkan konsep sekolah ramah anak Yang pertama Sekolah tidak hanya tempat untuk belajar dan bermain Akan tetapi anak juga diberi kesempatan seluas-luasnya Untuk mengeluarkan pendapatnya Mengenai pelayanan sekolahnya Tadi ya Yang anak bisa memberikan saran untuk sekolahnya Demi kemajuan sekolahnya Termasuk juga menyampaikan penilaian Dan pendapatnya mengenai orang tua dan gurunya Bisa peserta didik itu Menyampaikan kritik dan saran untuk orang tua dan gurunya Karena kita tidak pernah tahu metode pembelajaran mana Yang cocok untuk peserta didik Kalau peserta didiknya tidak Mengeluarkan pendapatnya, keinginannya, dan istrihatinya Baik, disini juga ada unsur pendukung terciptanya sekolah anak Yang sekolah ramah anak Yang pertama adalah sekolah Sekolah ini adalah unsur pertama dan utama untuk menciptakan kenyamanan itu sendiri Yang selanjutnya adalah masyarakat Masyarakat yang beragam ini harus bisa membangun kenyamanan Supaya terciptanya tadi kenyamanan bagi untuk peserta didik Walaupun berbeda-beda Tetap unsur pendukung masyarakat ini juga harus mendukung terciptanya sekolah ramah anak Yang ketiga adalah keluarga Tentu saja anak keluarga adalah masyarakat terkecil Di dalam kehidupan peserta didik Keluarga juga harus mendukung adanya Adanya tadi ya Adanya tadi sekolah ramah anak Soalnya kesimpulan dari pembahasan sekolah ramah anak adalah Memastikan setiap anak secara inklusif Berada dalam lingkungan yang aman secara fisik Melindungi secara emosional dan mendukung secara fisikologis Artinya tidak hanya pengetahuannya Tapi psikisnya Sikapnya juga Nah sekolah ramah anak ini harus menyesuaikan Dan juga menciptakan peserta didik yang tadi ya Yang berbudi pekerti Yang baik Dan juga bisa nantinya itu untuk mencapai cita-citanya di masa depan Selanjutnya ada kata-kata dari Imam Safi'i Yang mengatakan Jika kau tak tahan lelahnya belajar Maka kau harus menahan perihnya kebodohan Nah untuk anak-anandaku Tidak apa-apa ya Sekarang belajar Capek gitu Kalian letih Lelah gitu Karena kalau misalnya tidak bisa menahan lelahnya belajar Anandaku harus bisa gitu kan Menahan perihnya kebodohan Karena kebodohan itu sangat menyakitkan sekali gitu ya Baik anak-anandaku terima kasih ya Sudah menyimak materi dari sekolah ramah anak Baiklah ananda-anandaku Setelah kita simak materi sekolah ramah anak Terkait tugas Ananda-anandaku bisa cek google form dan juga info selanjutnya Mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekurangan Selama penyampaian materi Mudah-mudahan ananda-anandaku dan keluarga sehat selalu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati